hai hai dari Pertanyaan begini, di Mesos ramai soal data situng yang keliru yang salah ya Sampai ada isu dihack ya situs KPU Pertanyaannya, sebenarnya data di situng itu menaruh ke suara panuara Tapi bisa dijelaskan lagi kan Jadi pertama gitu ya, di Mesos ramai itu soal situng Sampai ada isu dihack kalau misalkan KPU Pertanyaannya, sebenarnya data di situng itu menaruh ke suara panuara Silahkan Yang pertama, badan cyber nasional itu sudah memastikan bahwa situng itu aman dan hekat Oke, itu yang pertama Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang kita akui secara legal-legalnya secara hukum itu adalah manual Yang namanya situng itu pertama hanya informasi Yang kedua bukan sesuatu yang final Bukan keputusan final Hanya untuk informasi pemasangan Oke oke Jadi gitu ya, jawabannya sudah jelas tadi Bahwa pertama tidak berpengaruh ya Pada hitungan manual yang saat ini hari ini Mulai dilaksanakan Dan itu posisinya sebatas informasi Supaya cepat ya Supaya cepat gitu ya Oke, yang kedua dari asetrijam Pak, lebet cah, etateh, sadayana, KKPU C1, na Pak, lebet cah, etateh, sadayana, KKPU C1, na Pak, lebet cah, etateh, sadayana, KKPU C1, na Silahkan Ya, sebenarnya kita ingin, inginnya masuk semua Ingin masuk semua Tetapi ya, karena namanya satu se-Indonesia Kita kan, itu kan melihatnya di tip-topic, kuiton cepat kita Kalau kuiton kan sampling Sampling, populasi Tapi kalau misalnya kita kan realcon Seluruh KPS se-Indonesia Sampai kapan tuh? Dua minggu ke depan Dua minggu ke depan Harus selesai Harus selesai Menggambungkan selesai Tapi kalau tidak selesai juga gak ada sanksinya Gak ada sanksinya Gak ada sanksinya Itu kan hanya informasi saja Tapi kita usahakan Dua puluh orang penaga scan Kemudian ada verifikator lima orang Dan pengawas Siang malam dan ini? Siang malam, misalnya sampai subuh Bagai dan satu, bagai dan dua C1 situ Belum di input ke sana semua kan? Ya Kemudian C1 manual Di PPK Masih penghitungan atau pleno di PPK Gitu ya Masa itu jawaban dari ketua KPU kita Baik kita lanjut Kalau ada lagi nanti kita lanjutkan Ini soal potensi masalah dan pengaduan Ya ini kan menjadi penting sekali ya di saat-saat ini Pertanyaan saya sebegini kan Bagaimana KPU mengolah potensi dan keberatan di setiap jenjang penghitungan? Ya Jadi yang pertama itu ya Yang pertama kita harus bedakan antara fungsi kita dan fungsi bawah su Oke Betul Yang kedua kita memang menganalisa sejak awal Saya ingatkan ke rekan-rekan PPP Sampai dengan tingkat TPS Harus mencatat apapun yang terjadi di TPS Baik itu terkait dengan proses Baik terkait dengan pengaduan Tidak menerima Tidak puasan ya Tidak puasan dan sebagainya Dan itu sudah diterjemahkan oleh rekan-rekan PPP Sampai dengan PPP Di beberapa Ada C2 kan? Ada C2 Kalau secara formal C2 Tapi kita usahakan rekan-rekan itu selesaikan di tempat Di tempat Jangan sampai naik ke tingkat selanjutnya Kalau isi C2 gak apa-apa tapi ya Gak apa-apa Itu kan mereka Keduanya kalau misalnya ada pelanggaran Di sana juga ada yang namanya PPP Kalau pelanggaran Baik pelanggaran dari sisi peserta Ataupun dari sisi penyelenggara Tapi sampai saat ini tidak ada yang belum ada Belum ada Nah yang terakhir mungkin Nanti kalau misalnya di panggung semua Itu sudah diselesaikan di bawah Pembelutasi KPU kan jadi persoalan juga Gila ada pemerintah di kaupan Jadi diusahakan diselesai dengan sesuai jenjang Sesuai jenjang Sesuai jenjang Sesuai jenjang Sesuai jenjang Sesuai jenjang Ada ketidakkuasaan Benda kayak CPS Kalaupun misalkan mengisi C2 Prosesnya tetap berjalan ya Tetap berjalan Nanti C2 nya diselesaikan dimana? C2 kan dimasukkan ke dalam petak ya Nah kalau misalnya nanti Ini gak? Kalau misalnya kesalahan catat Tidak ada prosedur di tingkat CPS Sudah bisa diselesaikan Satu tingkat diatasnya Oh Tapi kalau misalnya Sampai dengan hari ini Tidak ada yang Oh bukan ada C2? Maksudnya Kalau C2 saya belum Oh belum Iya Tapi kalau misalnya yang protes Hasil Tidak ada yang Ada yang tidak mendatangani Yang namanya C1 C1 ya Dari si peserta pemiru Itu memang ada Tapi Tidak menjurus kepada penolakan hasil Nah gitu aja Oke oke jadi Tadi ya C2 itu C2 itu Pong Pengaduk 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 Jadi kalau ada saksi Dan lain-lain ya Yang merasa tidak puas Misalkan beda Nanti jemahkan Modul atau sebagainya Itu boleh diisi di sana Boleh Tapi itu tidak menghentikan proses Pengaduk Penghitungan Nah maksud saya Pertanyaannya C2 nya diselesaikan dimana nanti Di Kalau di TPS Bisa di TPS Oh iya Tapi kalau misalnya Nanti belum puas juga Kan itu C2 itu Bisa kemungkinan Nanti Muncul lagi di PPK Oh gitu Tapi kalau saya pantau C2 Ini ya sementara yang sudah masuk Tidak ada itu Tidak ada C2 yang diisi Tidak diisi Tapi faktanya Setiap kemungkinan Ada pengaduan GMK Nah Gimana 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 Itu kan Perselisihan Oh iya Biasanya kan Pengaduan GMK itu Setelah Kita menetapkan Betul Menetapkan Di tingkat kabupaten Di tingkat nasional Kemudian kabupaten Tapi kan Contohnya Tapi kan Kejadiannya pasti Dimulai dari TPE Dari PPK Dan selanjutnya Gimana Jadi kalau ini kan Tergantung pada Pemahaman dari Rekan mereka Biasanya kan Lebih ke atas Lebih memahaminya Lebih tinggi Biasanya 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 Mereka bukan Menunggu hasil Menunggu hasil Jadi Kalaupun mereka Sampai Bersengketa PMK Memang hak Meskipun prosesnya Sebetulnya Bisa diselesaikan Sesuai dinjaki Tapi kan Ini ada Tandensi politik Dan lain-lain Ketidakpuasan Atau Oke Oke